Dua kali tepuk pramuka Oke Tadi kalian sudah berjelajah sambil belajar kan Ada satu hal yang pengen kakak ingetin Bercanda serius itu ada waktunya Bercanda sama serius ada waktunya Profesional kalau kata orang Soalnya profesional Kalau lagi waktunya bercanda Bercanda ketawa Jangan dibalik Ketika lagi serius kalian ketawa Ketika lagi bercanda kalian serius Itu kebalik Satu hal yang biasanya kalian nih Terutama yang gak harus perempuan lagi Ketika ada orang ngomong di depan Guru ataupun siapapun Ketika ada orang ngomong disini Ataupun siapapun teman kalian sendiri bahkan Ataupun dalam pergaulan kalian sehari-hari Ketika ada orang ngomong Kalian jangan Kalau teman kalian lagi serius Jangan pernah bercanda Wih lucu Lucu Biasanya kayak gitu kan Emang itu kayaknya biasa Bercanda Tapi Kalau teman kalian lagi serius Lagi pengen didengerin Kemudian Kalian ngomong Eh lucu Itu akan sakit hati Tau sakit hati ya Gini Filosofi sakit hati seperti ini Papan Ya Papan nih Kalian paku papan Iya kan Walaupun sudah Kemudian paku terjabut sama kalian Pasti ada bukasan gak disini Nah Hati itu seperti itu Walaupun nanti Sudah minta maaf kalian Tetap Di dalam hati seorang itu Gak bakal bisa Balik lagi seperti semula Ini serius Kalau kalian bisa Iya sakit hati gitu kan Sakit hati sama seini Kita bisa minta maaf Saya minta maaf Bisa Atau Hapas hari lebaran Kita maaf-maafan Tapi tetap Di dalam hati seorang itu Masih ada luka itu Makanya sebisa mungkin Menjaga untuk Tidak Dia bikin sakit hati Caranya dengar apa Jaga Li Sangmu Itu yang bisa kita Ada istilah Istilahnya apa Mulutmu Harimau Itu sudah Tidak asing lagi sama kita Lagi kalahnya omong Silahkan ngomong Omong Silahkan ketawa Ketawa Silahkan nangis Ketawa semua gitu Kan gak Jadinya gak asik Orang hidupan Jadinya sakit hati Ini dalam pergaulan Apapun itu Terapkan Masih ingat Dengan Dasar Dharma Nomor Sembilan Dasar Dharma Nomor sembilan Masih ingat Coba Sampai tiga Barang-barang Ucapin Dasar Dharma Nomor sembilan Satu Dua Tiga Bertanggung jawab Dan dapat Dipercaya Saya lagi Berkompak Dasar Dharma Nomor sembilan Satu Dua Tiga Bertanggung jawab Dan dapat Dipercaya Iya Poin ada dua Bertanggung jawab Dan dapat Dipercaya Kalau Kalian bisa Memegang tanggung jawab Otomatis Kepercaya itu Akan datang Supaya dipercaya Apa kemarin Sampai Bahwa pemimpin itu Memulainya dari apa Dari diri kita sendiri Dari barisan Kalau Makanya Pramuka itu Kesari Makin hari Makin sedikit Karena orang yang Serius belajar itu Kayaknya Makin sedikit Makanya pemimpin itu Hanya satu Dibandingkan dengan Anggota Dengan rakyat Karena pemimpin itu Spesial Orangnya mau belajar Orangnya Mau capek Orangnya mau Terus Ingin tahu Mengapa Mengapa ini Mengapa itu Pengen tahu Dia luar biasa Makanya Kalau kalian Jadi pemimpin Awalnya dari sini Tahu ya Pak Pak SBY Orang-orang penting Orang-orang hebat Yang kalian kenal Awalnya di pramuka Mereka Orang-orang pramuka Walaupun Gak pakaiannya pramuka Tapi hatinya pramuka Tapi ada juga Yang orangnya Banyak pramukanya Tapi ketika Ada temen yang Jatuh Masa bodoh Jangan sampai seperti itu Pramukanya harus Bener-bener Karakter kita Walaupun Gak pakaian pramuka Tapi ketika Ada orang kecelakaan Kita harus ada di situ Kita gak ada kebakaran Kita harus ada di situ Ngaku pramuka Gitu kan Sampai Jambor nasional Tapi Sama ini sendiri Gak bisa Ngaharin orang Itu kan pramuka Seperti Apa gitu nanti Jadi Ingat Pramuka itu adalah Karakter Karakter itu Biasaan kita Ngomong di depan Ada orang ngomong Kita hargai Jangan Lucu Bentar-bentar lagi Orang ngomong Lucu Itu gak bakalan Bisa percaya Orang seperti itu Ini orang nih Gak bisa ngedengerin Gak bisa ngedengerin Kalau ketika dia ngomong Orang gak bakalan Bisa ngedengerin lagi Berawal dari kita Itu pentingnya Mungkin hari ini Poin pentingnya adalah Bertanggung jawab Dan dapat percaya Coba lah untuk jadi Orang yang bertanggung jawab Supaya Berdepan nanti Orang percaya Merti? Iya Merti Tiga kali Tepuk pramuka